Sampai jumpa di video selanjutnya Sore ini kita sudah berada di studio podcast Disko Minfo Deli Serdang Dan hari ini kita akan langsung berbincang dengan PJ Bupati Deli Serdang Bapak Insinyur Wirya Al Rahman Nah kita tahu ada banyak sekali kegiatan besar yang akan diselenggarakan di Kabupaten Deli Serdang dalam waktu dekat ini Dan saat ini memang persiapannya masih terus dilakukan Apa aja kegiatan besar itu? Yaitu ada PON dan tentunya juga Pilkada Serentak 2024 Untuk itu topik kita pada sore hari ini yaitu akan membahas mengenai strategi dan kesiapan Pemkap Deli Serdang dalam menyambut PON dan Pilkada Serentak 2024 Kami ajak juga untuk kawan-kawan Deli Serdang yang ingin menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini Bisa langsung menyaksikan di Youtube channel Pemkap Deli Serdang dan tentunya melalui radio DSB 93,8 FM Dan untuk itu langsung saja kita akan menyapa narasumber spesial kita pada kesempatan kali ini Bapak Insinyur Wirya Al Rahman PJ Bupati Deli Serdang yang kita culik hari ini ya Kita undang untuk ngobrol langsung bersama dengan kita di sore hari ini Assalamualaikum Pak Wirya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang kami cintai dan kami banggakan Baik, sehat ya Pak Wirya Alhamdulillah Ini kan banyak kegiatan ya Pak akan berlangsung di Deli Serdang Berarti jadwal Bapak sampai kapan nih Pak bakal padat terus sampai kegiatan ini berakhir begitu ya Sampai pelantikan Bupati, Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpilih Tapi tetap akan terus menjaga kesehatan ya Pak Wirya Karena kesehatan itu penting Baik, oke Tadi saya sudah singgung di awal kalau kita akan membahas terkait dengan PON dan juga Pilkada Serentak 2024 Nah kita akan coba bahas mengenai PON terlebih dahulu ya Pak Pekan Olahraga Nasional Karena akan diselenggarakan ini di Deli Serdang Tepatnya nanti pada saat kirap api PON ke-21 Dan juga nanti akan ada seremoninya Pak kabarnya di hari Senin Nah dari Pemkap Deli Serdang sendiri sejauh ini bagaimana persiapannya Pak Wirya Ya terima kasih ya untuk PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 Ini dipusatkan di Sport Center Kebetulan Sport Center ini berada di Kabupaten Deli Serdang Yang kedua di samping Sport Center banyak juga cabang-cabang olahraga Yang dilakukan di beberapa venue-venue dan juga beberapa venue-venue ini ada berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang Ya dan ada dua cabur penting yang menggunakan aset dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang Yaitu adanya Gor Lubuk Pakam milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang akan digunakan untuk cabang olahraga Kabandi Dan juga ada lapangan kembar di wilayah perkantoran Kabupaten Deli Serdang Yang juga sudah disunglap untuk menjadi cabang olahraga Krikers Dan juga sedang berlangsung saat ini Dan perkembangan terakhir Ya yang rencananya pembukaan akan dilakukan oleh Bapak Presiden Dan pada tanggal 8 September 2024 Tetapi pembukaan akan dilakukan diundur menjadi tanggal 9 September 2024 Yang tadinya pembukaan ini dilakukan di Aceh Dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Dan kita mengikuti secara daring di stadion utama Tapi berhubung ke satu hal Maka untuk wilayah Sumatera Utara Rencana pembukaan PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara Akan dilakukan nanti kita lakukan secara daring Di stadion Barudin Siregar Lubuk Pakam Jadi ada sebenarnya aset-aset utama milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang Yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PON ke-21 ini Oleh sebab itu maka persiapan-persiapan, koordinasi-koordinasi Ini terus kita lakukan Agar pelaksanaan pembukaan dan kegiatan-kegiatan pertandingan ini bisa berlangsung dengan baik Ini juga tidak terlepas dari Di samping persiapan sarana dan parasrana Ya juga kesiapan masyarakat Yang akan menyambut terselenggaranya kegiatan PON ke-21 ini Ya harapan kami masyarakat juga harus siap Apa itu kesiapan masyarakat? Kesiapan masyarakat dengan hati lapang, dengan gembira Menyambut tamu-tamu yang akan datang dari seluruh Indonesia Yang terdiri dari ofisial, atlet, pelatih dan sebagainya Dan juga kesiapan masyarakat untuk membenahi lingkungannya Sehingga tamu yang datang ke Kabupaten Deli Serdang Melihat wilayah Deli Serdang ini tertib, aman, asri Indah, bersih Itu harapan kita semua Kami dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang Terus membenahi ini semua Dan terakhir, hari Senin yang lalu Kita juga telah melakukan apel Siaga dalam menyambut pelaksanaan PON ke-21 Yang kita adakan di alun-alun Kabupaten Deli Serdang Kita hadirkan semua porsional-porsional yang dibutuhkan Untuk mendukung pelaksanaan PON ini Dan peralatan, kenderaan dan sebagainya Dan kita cek apa-apa saja yang dibutuhkan Ataupun diminta bantuan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kita harus yakini bahwa peralatan-peralatan itu bisa berfungsi sebaik-baiknya Dan juga tadi wilayah-wilayah lain juga Yang berada di Kabupaten Deli Serdang Yang ada PON-PON ini juga kita harus yakini Bahwa itu siap untuk menerima atlet, pelatih maupun ofisial Dan kami ingatkan di sini Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang Kita beruntung bahwa PON ke-21 ini Dipusatkan di wilayah administrasi Deli Serdang Kita ingat PON sebelumnya tahun 1953 Sudah lama sekali ya Pak? Kita sudah lama sekali Kita ada 38 provinsi di Indonesia ini Ya kalaulah penyelenggaraan PON ini dilakukan secara bersama Dua provinsi yang dilaksanakan 4 tahun sekali Bisa dibayangkan 4 kali 19 tahun Itulah nanti PON akan kembali lagi diselenggarakan di Sumatera Utara Sehingga Pak harapan kita Sayang kalau kesempatan baik ini kita abaikan Kita tidak sambut baik Kita buat kesan bahwa Deli Serdang dengan seluruh masyarakatnya Siap untuk menerima tamu-tamu yang akan datang bertanding Dengan sportivitas yang tinggi di Kabupaten Deli Serdang Oke baik, tadi Bapak juga sudah menyinggung terkait dengan koordinasi gitu ya Pak Nah sebenarnya untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait ini Bagaimana sih Pak komunikasi yang dilakukan begitu Terkait dengan mungkin bagaimana rekayasa lalu lintas Apalagi nanti pada saat hari H seremoni dan juga kirap api PON begitu ya Pak Terkait dengan rekayasa lalu lintas dan tentunya mungkin juga terkait dengan jaringan komunikasi Bagaimana komunikasi yang dilakukan? Ya terima kasih Jadi nih akan ada dua kegiatan besar ya Yang dimulai dari kirap api PON Yang nanti akan kita selenggarakan sampai ke Deli Serdang Api PON itu di tanggal 8 September 8 September 2024 Hari Minggu Ya jam 15 Ini kita akan sambut api PON itu di pintu tol Lubuk Pakam Dan kita akan kirap, kita akan bawa ke Alun-Alun Kabupaten Deli Serdang Berarti apa? Itu jalur yang harus betul-betul kita persiapkan Ya dan di Alun-Alun juga ada beberapa kegiatan nanti untuk kirap api PON ini Dan setelah itu kita akan bawa sampai ke Playoper Ya menuju Medan Di hari yang sama Oleh sebab itu maka semua rute-rute ini harus kita lakukan rekayasa lalu lintas Antara lain Ada mungkin jalur-jalur tertentu yang harus kita alihkan kenderaan ataupun lalu lintasnya Ya dan juga ada lokasi-lokasi tertentu yang harus kita persiapkan untuk kantong-kantong parkir Ya sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik Dan selanjutnya pada tanggal 9 September 2024 Itu adalah pembukaan secara resmi PON Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di Sumatera Utara dipusarkan di Stadion Baharudin Siregar Yang sudah dimulai sebenarnya nanti mulai jam 15.00 Ya stadion sudah dibuka Ya tamu yang diundang itu bisa masuk ke dalam stadion Walaupun kapasitas stadion itu bisa 15.000 Tapi informasi yang kami dapat dari PB PON, Panitia Penyelenggara Khususnya Panitia Pembukaan PON Itu nanti yang akan masuk ke dalam stadion dibatasi hanya 5.000 orang Tetapi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Sebanyak-banyak untuk hadir Menghadiri pembukaan ini Nanti di luar Panitia, PB PON akan menyediakan layar-layar besar Yang disiarkan menerima siaran langsung dari Aceh Yang akan dibuka oleh Pak Presiden Jadi untuk itu apa? Pembukaan itu kan akan mendatangkan penonton Ataupun tamu-tamu yang begitu banyak Ini kan akan membangkitkan lalu lintas Oleh sebab itu rekayasa lalu lintas pada tanggal 9 September Itu sangat-sangat dibutuhkan Oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Sudah bekerja sama dengan Polresta Bes Deli Serdang, Polda Dan unsur TNI lainnya Untuk membuat rekayasa lalu lintas Agar pelaksanaan pembukaan PON ke-21 ini Bisa berjalan dengan baik Lalu lintasnya tidak crowded Orang datang nyaman Sehingga bisa berlangsung dengan baik Oke baik Nah kalau melibatkan masyarakat Pak Dalam event-event besar Ataupun dalam kegiatan besar Apalagi ini berskala nasional begitu Kalau ada event berskala nasional Tentu akan ada perputaran ekonomi Dan tentunya akan meningkatkan para wisata Nah bagaimana pemerintah Kabupaten Deli Serdang Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam PON kami Terima kasih Jadi memang ini Kita pakai ilmu ekonomi saja Hukum ekonomi itu supply demand Supply demand Kalau demandnya banyak Pasti diharapkan supplynya akan banyak Jadi supply ini adalah pelaku usaha Khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah Harapan kita Ini bisa berjalan dengan baik Kita sudah juga menghimbau melalui OPD-OPD terkait Supaya menghimbau Para pelaku usaha Koperasi mikro kecil dan menengah Untuk mempersiapkan diri Kenapa? Karena akan banyak Tamu-tamu yang akan datang Ke Kabupaten Deli Serdang Pasti efeknya Akan meningkatkan Perputaran ekonomi Oleh sebab itu Deli Serdang juga terkenal dengan kulinernya Benar Dan juga banyak handicraft Kerajinan-kerajinan tangan Yang dihasilkan oleh pengrajin-pengrajin di Deli Serdang Ini yang kita tampilkan Sehingga masyarakat datang ke sini Dari provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia Bisa menikmati kuliner khas Kabupaten Deli Serdang Ditambah dengan Supener-supener Yang bisa dibawa Dari Kabupaten Deli Serdang Nah ini yang harus kita sosialisasikan Di banyak tempat Dan juga di Bandara Kuala Namu Juga sudah ada pameran Dekranas Jadi Itu juga untuk mensosialisasikan Produk-produk UMKM Untuk penghasil Yang menghasilkan Produk-produk tertentu Yang bisa Kita Promosikan lah Ke halayat luar Dari Sumatera Utara Apalagi memang Tadi seperti yang Bapak sampaikan Produk-produk di Deli Serdang ini UMKM-nya Luar biasa Luar biasa Saya suka batik mangerufnya Pak Dan UMKM Makanannya ya Kripik kulit ikan patin Kalau saya tidak salah Itu menjadi favorit juga Baik Kemudian Pak Deli Serdang Mengirimkan 129 atlet Dalam PON 2024 Kali ini Akan berlagak di PON 2024 Nah kita ingin Mendengarkan Pak Motivasi dan juga dukungan Begitu dari Bapak PJ Bupati Untuk teman-teman atlet kita Yang sudah mulai bertanding Sejak 29 Agustus Kira-kira seperti apa Pak Agar semangat untuk bertanding itu Semakin membarang Silahkan Pak PJ Terima kasih ya Jadi Beberapa waktu yang lalu Kami juga Sudah menerima Para atlet Ya Di Bayi Lirung Pemkap Kabupaten Deli Serdang Dan juga Di dalam acara itu Kita beri motivasi-motivasi Agar atlet-atlet Sumatera Utara Yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang Punya daya juang Yang tinggi Punya sportivitas Yang tinggi Sehingga bisa Membanggakan Kabupaten Deli Serdang Khususnya Sumatera Utara Padumnya Ya Oleh sebab itu Kami beri motivasi Agar mereka betul-betul Bertanding itu Sungguh-sungguh Dan juga Ya tidak terlepas Walaupun sedikit Kita juga memberi tali asilah Kepada Para atlet Untuk Menyemangati mereka Ya Jadi jangan Nanti Atlet-atlet ini Disuruh bertanding Tapi dari pemerintahnya pun Tidak peduli Ini Tidak kita lakukan Tapi kita lakukan Kita buat pertemuan Yaitu kerjasama dengan KONI Kabupaten Deli Serdang Sudah kita lakukan itu Untuk memotivasi itu Mudah-mudahan nanti Para atlet Dari Deli Serdang Menorengkan hasil yang Maksimal Prestasi ya Pak Ya bisa mendalik emas Perak ataupun perunggu Mudah-mudahan Kita doakan semua Karena PON juga masih Terus berjalan Kita akan melihat Nanti seperti apa sih Kira-kira hasilnya Dan tentunya Seperti harapan Pak B.J ya Semoga atlet-atlet Putra-putri daerah Dari Kabupaten Deli Serdang Bisa menorengkan prestasi Begitu Nah terakhir Pak Untuk di segmen PON kita ini ya Mungkin Kita ingin tahu Pak Nanti kalau untuk Di hari Senin Waktu seremoni Kalau masyarakat ingin datang Itu apakah akan dipungut biaya Atau seperti apa Pak B.J Saya sampaikan pada kesempatan ini Ya Itu masyarakat Tidak dikutip biaya apapun Tinggal datang aja Pak Istilahnya gratis Tinggal datang Bahkan Akan ada Apa namanya Door price Door price Yang cukup menarik Ya sehingga Datanglah beramai-ramai Ya sambil berdoa Tapi tetap tertib Khususnya menjaga Fasilitas-fasilitas Yang ada di sekitar Stadion Barudin Siregar Jangan rusak Fasilitas itu Kenapa? Karena nanti kalau rusak Uang rakyat lagi Yang memperbaikinya Ya kita datang Beramai-ramai Dengan tertib Dengan happy Dengan nyaman Sambil berdoa Supaya mendapatkan Door price Ada syaratnya enggak ya Pak Kira-kira Supaya bisa dapat door price Enggak ada Enggak ada ya Nanti akan dibagikan kupon Ya Mudah-mudahan Kupon itu doa-doa aja Atau Malamnya berdoa terus Supaya nanti Waktu ditarik Kita dapat door price Oke baik Jadi Muda semangat Oke Kesiapan dari PMK Dali Sedang Sudah matang Sudah luar biasa Dan saat ini Kita benar-benar Butuh dukungan juga Dari masyarakat ya Pak Untuk sama-sama Memerihakan pon Dan tentunya Memberikan yang terbaik Dalam pelaksanaan pon 2024 Dan Akhirnya Bisa memberikan Kesan baik juga Untuk siapapun yang Berkunjung ke Sumatera Utara Dan Dali Sedang Oke Pak ini Biar kita Lebih santai lagi Lebih rileks Boleh silahkan Diminum dulu Pak Minumannya Dan saya juga Mau minum ini Karena habis ini Topik kita juga Lebih hangat lagi ya Pak Hangat boleh Tapi pikiran harus tenang Oke Hangat tapi tidak panas Hangat tapi tidak panas Oke Nah Untuk kita bahas topik selanjutnya Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Uriah Kalau begitu Teman-teman Dali Sedang Tetap bersama kami di Podcast Cakep di Balkan Selamat menekla Terima kasih. Sebenarnya ya kawan-kawan kita masih pengen ngobrol sama Bapak PJ Bupati tapi waktu juga Pak yang memisahkan kita dan Pak PJ juga nggak bisa kita tahan lama-lama ada kegiatan lagi ya Pak PJ ya. Tapi tadi intinya adalah kita sebagai masyarakat di Deliserdang dan tentunya pemerintah Kabupaten Deliserdang siap menyambut dan melaksanakan PON 2024 dan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya untuk pelaksanaan PON. Pak PJ terima kasih sudah bersedia hadir. Kita undang hari ini di podcast kita ya Pak. Semoga apapun niat baik Pak PJ untuk Kabupaten Deliserdang pelaksanaan semua kegiatan ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Dan tentunya kawan-kawan Deliserdang kami sangat membuka kritik dan saran dari kawan-kawan Deliserdang dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar notifikasi tayangan-tayangan terbaru dari Pemkap Deliserdang bisa Anda saksikan. Demikian selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!